Intro Acting Kim Soyun nangis di It's Okay, Do Not Be Okay di Buji Drama It's Okay, Do Not Be Okay sepertinya akan mengembalikan status Kim Soyun sebagai aktor termahal saat ini. Serial yang tayang di TVN mulai 20 Juni ini mampu membuat penonton seolah ikut merasakan emosi dari karakter Moon Gang Tae yang dimainkan dengan apik oleh Kim Soyun. Dalam episode terbaru It's Okay, Do Not Be Okay, Kim Soyun mengajak penonton untuk senyum-senyum sendiri melihat kisah cintanya bersama Soye Ji sebagai Go Moon Young mulai terjalin. Namun di akhir episode ke-9 yang tayang pada 18 Juli kemarin, Kim Soyun juga sukses membuat penonton berurai air mata ketika menangis ketakutan saat kakaknya yang menderita autis yaitu Moon Sang Tae menduding adiknya ingin membunuhnya. Seluruh penghuni hingga staff Rumah Sakit Jiwa Okay menyaksikan bagaimana Sang Tae berteriak bahwa adiknya itu ingin membunuh kakaknya sendiri. Kang Tae pun menangis sejadi-jadinya sambil terduduk lesu dan seolah menahan rasa takut yang luar biasa hingga membuat penonton menangis bersamanya. Acting apik Kim Soyun menunjukkan emosi Moon Kang Tae berhasil membuat fans memberikan beragam komentar pujian padanya. Bahkan tak sedikit yang menyebut wajar rasanya jika aktor 32 tahun ini didapuk menjadi aktor dengan bayaran termahal yakni 2,29 miliar per episode. Terima kasih telah menonton!